Dari informasi kriminal, Saudara, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kabupaten Blitar membongkar kasus prostitusi online yang beroperasi di sejumlah hotel. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap seorang mucikari dan menyita beberapa barang bukti. Penangkapan mucikari prostitusi online ini dilakukan oleh petugas kepolisian di sebuah hotel di daerah Hulingi, Kabupaten Blitar. Reza, mucikari prostitusi online ditangkap setelah pelaku menawarkan kedua gadis di bawah umur di jejaring Facebook. Selain menangkap pelaku, petugas pun menyita sejumlah barang bukti berupa telpon seluler dan uang Rp3 juta hasil kejahatannya. Dalam aksinya, pelaku menawarkan dua gadis di bawah umur melalui media sosial. Untuk sekali transaksi, pelaku menetapkan tarif antara Rp3 juta sampai dengan Rp4 juta. Pelaku atau mucikari ini menawarkan kepada para pelanggan melalui jejaring sosial FB dalam bentuk grup kepada yang membacanya. Kemudian modusnya si pembaca atau si peminat akan menghubungi per inbox kepada si tersangka ini. Dan kemudian dari inbox tersebut biasanya berlanjut kepada WA antar si mucikari ini dengan si pelanggan. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur